Intro Assalamualaikum 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 Eh agak Gimana kabar? Masuk, masuk, masuk sini Kamu dari mana? Aku dari rumah Kok lama banget sih kamu gak kesini Gimana nih nih? Duduk, duduk Iya sini sini duduk Iya dong Kamu gimana kabarnya? Sibuk apa dong? Selama pandemi Oh gitu Oke deh duduk dulu ya Gimana kabarnya? Ya ini sih Karena pandemi jadi dirumah aja Sibuk online-online gitu lah Bentar ya Ini paling online-online shop aja sih Aku matiin dulu ya Oke Oke Sambil ini dong Sambil kenalan dong Siapa sih mama ini kan Siapa ya? Siapa ya aku ya? Kayaknya aku bukan siapa-siapa deh Iya Aku kan backgroundnya apa ya ini Banyak kesibukan juga sih ya mama Jadi paling Paling sering sih biasanya aku di pariwisata Jadi Biasanya tuh jadi tour guide, tour leader Ya pokoknya yang di dunia wisata outbound juga gitu loh Cuma semenjak pandemi ya Di rumah aja gini Jadi online-online aja Gitu Ya Jadi mama shot itu Cukup terkenal ya? Enggak sih Apa sih tour? Apa sih namanya? Tour guide, tour operator juga ya Gitu Paling kesibukannya itu aja sih Btw selain kayak tour operator kan Sekarang ini pandemi nih ma Sibuk apa lagi? Kayak online shop Terus apa lagi tadi? Paling semenjak itu jadi ada kesibukan Bikinin youtube anak lah Yang pertama kemarin kan Karena repot apa ya Jadi Kayak udah stress juga kan Adek udah bosen di rumah terus Belajar, belajar, belajar Sampai Ah Udah Aduh ngapain ya Terus dia kan Lumayan bisa nyanyi tugas Nah Jadi aku Bikinin dia Apa? Record gitu Pertama Terus aku bikin youtube Youtube buat dia Gitu Awal-awal sih gitu Cuma Karena aku liat peluang Jadi Sekarang ini nih Sekarang Lagi prepare Buat buka Record musik gitu ya Kayak Apa sih ya Cuma record-record Buat akustik Atau buat Kayak Cover-cover gitu loh Disini di Wonosobo Lagi mau buka studio gitu Studio cover gitu Jadi lebih malah Lebih kreatif ya Ya gitu lah Mungkin kepepet kali ya Jadi Otaknya tuh Gimana ya Kayak Harus Harus dipaksa kreatif gitu Karena pandemi ini kan Gak bisa kemana-mana juga kan Nah Jadi Mama putusin buat itu Ya doain ya Mudah-mudahan bisa berjalan lancar gitu Dan cepet launching di Oktober ini Amin Amin Kita belum tanya nih Pendapat Mama tentang pandemi itu Pandemi itu apa sih sebenernya Kalau setau Mama Pandemi itu apa ya Kayak aku sendiri juga Ya udahlah Nurut-nurut Aturan pemerintah aja Pandemi itu Virus Atau apa gitu Kita yang diharuskan Harus cuci tangan Pakai masker dan lain-lain Ya itu Paling biasanya ya Udah ngikutin anjuran pemerintah aja Pokoknya Jaga jarak Misal kita keluar-keluar Misal ke minimarket Ataupun kemana Terus misalnya kita Keluar harus pakai masker terus Gitu-gitulah Intinya kita menghindari Apa ya Kayak virus itu Dengan kita jaga diri sendiri Gitu aja Kalau misal menurut aku Ya pandemi ya gitu-gitu aja Gak terlalu Memikirkan Pandemi itu nanti Seperti apa Seperti apa gitu sih gas Kalau secara personal Terganggu gak sih Mak Dengan adanya pandemi Banget dong Terakhir Mama tuh Acara tuh Kegiatan bulan Maret yang sama kamu itu kan Yang Maret yang sampai Banyak banget orang itu Kan terus Ada lagi di minggu keduanya Masih ada jalan lagi Dan sampai sekarang Belum ada kegiatan lagi Bayangkan 7 bulan dong Maret April Mei Juni Juli Agustus September Ini apa Oktober 8 bulan Di rumah aja gitu Kalau misal kita gak kreatif Kan kita pasti Jenuh banget gitu Terus apa sih yang berubah dari Keseharian Mama setelah Ada pengumuman pandemi-pandemi itu Ya Allah dari Keseharian Mama itu Setelah diumumkan Kita kayak lockdown Terus PSBB Dan lain-lain Itu ya Udah Di rumah aja Beberapa bulan itu Bener-bener Malah cuma nonton drakor Gitu-gitu Kayak Kayak misal Belum-belum ada Kepikiran Kayak Mau buka apa sih Online shop apa lagi Jualan apa lagi Gitu Karena memang basicnya Dulu juga kan online shop ya Jadi kayak sekarang masih Aduh mau jualan apa Bingung gitu loh Kayak mau jualan masker Jualan sanitizer Yang segitu mahalnya Juga kan Kayak gak tega gitu loh Sama yang beli gitu Jadinya Yaudah lah Malah cuma nonton drakor-drakor Aja di rumah Apa kayak gak mutu banget gitu loh Cuma kan itu Selang Sampai 1-3 bulanan lah Pas udah 4 bulan kesini Udah Mulai mikir-mikir Hah ini kayaknya lama Gimana nih Harus apa nih Kita gitu Jadinya ya udah Kayak mulai kreatif lagi gitu Jiwa-jiwa kreatifnya tumbuh lagi Kalau dari sisi profesi Seberapa besar dampaknya sih 100% Ya secara kan di pariwisata ya Kita juga tamu dari luar kota Kita sendiri juga kan Memang bener-bener harus Diminimalisir kan ya Untuk keluar dari rumah gitu kan Lah sedangkan tamu luar kota juga kan Otomatis mereka disana PSBB Gak boleh keluar rumah Harus ini harus itu Bener-bener 100% terganggu Menurut saya tuh di pariwisata Bener-bener terganggu Dan dengan adanya pandemi ini sih Sebenernya sih juga Itu ya Gimana ya Ya banyak banget perubahan lah Kita jadi Jauh lah Sama temen-temen yang bener-bener Memang kemarin satu profesi Kayak tour guide, tour leader, biro Rekanan outbound dan lain-lain Itu memang bener-bener mengganggu banget Menurut saya Dengan adanya pandemi ini Terus sebagai seorang tour operator Kayak orang yang berkerja di bidang pariwisata Gimana sih cerita mama bangkit dari pandemi ini? Ya itu Jadi kita pas Kayak masih Satu sampai tiga bulan Masih oke lah Kita rebahan Di rumah nonton drakor gitu ya Terus Udah tiga bulan kesini Harus kreatif lagi Kita harus bener-bener bangkit lagi Kita harus kreatif Apa sih yang lagi Diminati anak-anak zaman sekarang Contohnya kayak Youtube Podcast Apa itu kan memang bener-bener Yang lagi Temen-temen muda sekarang Apa ya Kayak di Diminati gitu Ya udah lah Mama juga harus kreatif dong Mama punya anak kecil Akhirnya bikin Youtube Ya bikin Youtube yang cover itu Ada anak-anak sini Anak-anak kecil sini Yang mereka udah notabene Jenuh banget Mama bikinin channel juga Jadi ya kayak gitu-gitu Jadi hiburannya itu dari mereka gitu loh Selain itu kan Yang bisnisnya itu kan Yang recording itu gitu Sama online-online shop aja sih Kayak gitu Jadi kalau bukan kita yang membangkitkan diri kita Mau siapa lagi gitu Bener Kan Masa mau minta tolong orang lain Gitu kan Gak mungkin banget kan gitu Jadi ya udah Harus di support dari dalam hati kita gitu Kalau misalnya untuk bangkit gitu Ngomong-ngomong soal Youtube anak-anak B Ya baru mau diomongin orangnya kabur Hahaha Iya Iya jadi cover-cover lagu gitu aja sih Meskipun suaranya masih belum bagus Pelang-pelang emang Iya Kayak ada hal yang direkukan gitu Biar gak Iya gak boring banget lah Iya Iya bener Pandem itu emang bener-bener bikin Eh luar biasa banget gitu Coba gini nih Masa omong Nih yang dibikin recording nih Nih jangan gitu itu Iya nih halo temen-temen Nih namanya Nada ya channel Youtube-nya Canada Official Jadi dia itu lagi belajar nyanyi Karena pandemi ini Dia di rumah terus Jadi ya udah Mulai nyanyi-nyanyi gitu Nama Youtube channelnya apa nih? Canada Canada Official C-H-A-N-A-D-A Official biasa Instagramnya ada Nada Inara Nuhan Canada Official juga ada di Instagram gitu Temen-temen yang mau liat tuh Kok-kok ada di Nada tuh ada di situ Iya Bukan di Nada yang gitu ya Oke Mitu emang Tadi kan udah ngomongin kayak bangki dari pandemi lah Terus kapa dari pandemi gitu Kalau hal positif yang bisa mahasiskan Jadi dari pandemi Banyak sih sebenernya nih Jadi lebih deket sama anak-anak Sama keluarga Yang dulunya itu kalau misal wisata ya Seminggu sekali pasti keluar rumah Sekarang jadi di rumah terus Jadi lebih deket sama anak-anak juga Lebih gimana ya Ya banyak waktu lah Yang jelas banyak waktu sama keluarga di rumah gitu Kalau untuk hal positif yang lain sih kayaknya ya paling itu Jadi tambah kreatif gitu Nambah temen-temen baru lagi Gimana sih kita nambah temen-temen baru lagi gitu Paling kayak gitu-gitu aja Terus semangat apa yang bisa mama bagikan ke kawan-kawan muda yang di rumahnya lagi nonton Youtube ini sekarang Oh iya Jadi buat temen-temen kawan-kawan muda Kalau misalnya semangat itu harus dari dalam diri kita Bukan dari orang lain Dan kalau misalnya kita mau bangkit dari apapun Itu juga harus dari dalam diri kita Bukan dari orang lain Itu aja sih Terus berkarya terus semangat Yang penting itu percaya diri aja sih Kalau misal temen-temen itu bisa gitu Udah aja sih guys Nade-nade Sapa kawan muda dong yang di rumah dong Gimana nih Kawan muda gitu Halo kawan muda gitu dong Kalo ngebuka Youtube gimana biasanya Nade Hai guys gitu Welcome to my channel Hari ini kita lagi sama kawan muda Wonosobo Bener ya sahabat muda ya Atau apa nih kawan muda Kawan muda Wonosobo Mudah-mudahan selalu berbagi hal-hal positif Sama temen-temen muda yang ada di Wonosobo Biar channelnya menjadi inspirasi Buat semua orang yang melihat Gitu Oke Siap agak sama-sama ya Iya Untuk temen-temen kawan muda yang pengen Ngobrol-ngobrol lebih banyak Atau kenal lebih jauh sama Mama Coti Iya Oh bisa kontak Mama Coti di mana aja nih Oh di Instagram boleh CHOTYE Underscore ID Atau di Facebooknya kali ya CHOTYE aja Boleh mampir ya temen-temen Oh iya Iya bener-bener bener Nah YouTube channelnya kan yang lagi mau Baru launching itu Gema musik Wonosobo Jadi temen-temen Kalo mau recording Mau podcast Mau mixing Atau maupun apa aja lah Pokoknya yang berkaitan dengan kreasi temen-temen Bisa langsung mampir aja di studio kita ya Thank you Mama Sudah Sama-sama Iya makasih Mungkin itu aja sih ya Yang saya lakukan setiap harinya di rumah gitu Semenjak pandemi Semoga kawan muda juga dapat pelajaran baru dari Mama Karena banyak banget yang tadi kata-katanya di share juga Pelajaran tentang gimana bangkit dari pandemi Iya Itu berguna buat temen-temen kawan muda Amin 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 Mudah-mudahan ya Mungkin ada salah-salah kata di maafkan ya Oke Mas, selanjutnya dulu Oke Lanjut ke film berikutnya Oke, konten berikutnya Oke, dadah Bye-bye